Di draftku juga Cuma yaudah Aku suka aja kata-katanya gitu Nah Loh kok pas liat ripple-nya rame Kenapa nih Gitu Sebenernya gak ada yang nyerang aku ya Malah pada Baik gitu loh Pada baik hati Untuk Maksudnya mempercayakan aku Untuk ngademin timeline Untuk Mempercayakan aku Untuk memberikan saran Gitu Sebenernya gak ada yang ngeributin aku Cuma Masalahnya Aku Itu Enggak Sama sekali Mengarah ke arah sana Aku gak buka timeline Apapun gitu loh Dan Ini nih Ini nih yang kocak tuh gini Masalahnya Gini Kalau dulu Zaman aku masih disana Aku memang memperhatikan Sedang Ramai apa sih Di twitter Yang ngebahas grup Aku Gitu Aku memang Senang Memperhatikan Lini masa Tentang Fans Maaf 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 Kemud dulu Sebentar Jadi aku mau Ngomong apa Jadi Apa namanya Nah Kalau dulu Memang Selagi Aku masih disana Aku memang Sangat Senang Untuk Memperhatikan Lini masa Memperhatikan Komentar-komentar Apa sih Yang lagi rame Tentang grup aku Gitu kan Dan memang Apa ya Salah satu tugasku juga Gitu Untuk Menyeimbangkan Antara Netizen Dengan kita Yang ada di dalam Gitu Nah Masalahnya Masalahnya tuh Adalah Gini loh Aku kan sekarang Sudah Jadi Orang biasa Nih ya Dan Istilahnya Kalau kalian lihat Followingku Yaitu Timelineku Isinya Yang memang Iya Orang-orang yang aku Follow Temanku Member JKT Atau Iya Public figure Lainnya Gitu Jadi Aku Bukan tugasku Lagi Untuk Memperhatikan Lini masa Dari sisi Kalian Yang Kalau dulu Memang aku Sengaja buka Kalau sekarang Masa gue Harus buka Dulu Apa yang lagi Rame Baru aku Harus Ngetet Aku kan Bingung Maksudnya Aku gak Memperhatikan Itu Gitu Ngerti gak Bingung Sumpah Aduh Ya Allah Kocak Banget Udah beda Urusan Benar Maksudnya Sekarang Urusanku Adalah Ya Untuk Hidupku Sekarang Dan Kedepannya Juga Gitu Loh Ya Allah Ya kan Udah Aku gak ada Keharusan Untuk Memperhatikan Lini masa Yang terjadi Apa yang lagi Rame Gue juga Kagak tau Demi Allah Timelain Gue Baik-baik Saja Kocak 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 Sebenernya Gak apa-apa Kocak Aja Gitu Ini Kocak Itu Maksudnya Enggak Gak 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 Kenapa Nama Juga Cuma Masih Ada Yang Minta Tolong Aku Tolong Saranin Masih Ada Yang Bilang Ya Beb Tunggu Fansnya Adam Dululah Gue Kagak Tau Timelain Fansnya Kayak Gimana Sih Emang Gitu Kocak Banget Ya Allah Aduh Ada Yang Masih Apa Sih Kalo Bebi Sudah Bersabda Berarti Sedang Tidak Baik Baik Sajalah Sablian Gue Emang Ke arah Sana Semua Ya Ya Allah Aduh Jadi Fan Ketawa Aduh Iya Cuma Maksudnya Gini Gini Ya 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 Gini Ya Gimana Gini 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 Aku Ngetweet Baik-baik Saja Tapi Ya Udah Kami Kalo Kalo Diemin Tar Orang Ngiranya Gue Beneran Nindir Ah Kocak Banget Ya Udah Ya Udah Ganti Topik Udah Aku Finis Nggak Dingin Aduh Ya Allah Udah Dua Kali Kejadian Timingnya Selalu Pas How's Your Day Hari Ini Pagi Ini Aku Otaknya Cukup Encer Nggak Tau Kenapa Banyak Sekali Ide Berseliwuran Di Otak Saya Setelah Itu Tapi Memang Kalo Ngide Itu Lebih Pusing Daripada Joget Asli Kalo Ngide Itu Lebih Bikin Otak Panas Sehingga Yang terjadi Adalah Saya Ketiduran Lagi Karena Otaknya Panas Ngantuk Lama-lama Terus Tidur Udah Gitu Doang Abis Itu Apa Abis Itu Seharian Sibuk Depan Laptop Tulis Menulis Cara Inspirasi Udah Tuh Terus Aku Nggak Main Aku Jarang Baik Lagi Nggak Begitu Sering Buka Sosmed Hari ini Buka Instagram Jarang Selewat Tuh Nggak Juga Sih Tadi Selewat Buka Buka Juga Baru Asli Baru Abis Buka Twitter Aku Pikir Aku Mau Ngetweet Malam Ini Biar Apa Ada Tweet Senggaknya Pagi-pagi Udah Ngetweet Malam Tweet Gitu Ya Udah Aku baru Ngetik Kayak Gitu Doang Udah Gitu Doang Hari Gua Hari Ini Begitu Doang Yes Cari Jodoh Pengacara Pengangguran Banyak Acara Iya Oh iya Jadi Ini deh Apa Namanya Cover Di Showroom Ini Si tulisan CSRadionya Berbeda Dengan Phoneku Yang Sebelumnya Entah Kenapa Tadi Siang Aku Nge-update Aplikasi Ya Aplikasi Yang Biasa Aku Edit Buat Naruh Phone Si CSRadionya Tiba-tiba Abis Di-update Phone Hilang Terus Gimana Itu Phone Apa Yang Sebelum Terus Gue Ganti Phone Entahlah Apa Tadi Yaudahlah Itu Aja Gitu Kocak Bet Iya Gimana Ya Berarti Kocak Banget Gak ada Beneran Ilang Yang Biasa Ilang Cuma Ini Oke Juga Sih Cuma Kan Kayak Jadi Rebranding Gitu CSRadionya Pakai Word Iya Cuma Aku Tuh Gak Tau Phone Yang Sebelumnya Namanya Ape Gue Cuma Melihat Bentuknya Doang Gitu Kalau diadop Cukup Subjektif Gitu Ya Jadi Ya Kalau Aku Sesuai Sense Pribadi Aja Gak Sih Kalau Pas Lihat Bagus Nih Engelnya Bagusan Gini Cuma Gimana Sih Estetik Estetik Ape Sih Sebenernya Gitu Yaudah Selera Masing Masing Aja Gitu Loh Iya Kan Oke Warnanya Gak Kebaca Aduh Buru Buru Gue Tadi Udah Mau Live Langsung Aja Gitu Lupa Belum Bikin Cover Udahlah Ape Nih Phone Gue Ilang Yaudahlah Ape Aje Gue Biasanya Itu fotonya Digelapin Dulu Dipake Diitemin Dulu Gitu Loh Biar Si tulisan Putihnya Keliatan Coba Buru Buru Dah Lala Gue Udah Udah Pengen Mengeluarkan Unek Asik Unek Unek Ngocak Betawi Betlu Sambil Tiduran Ya Oke Oke Iye Kan Udah lama Di Jakarta Cuy Aku udah Sunda-Sunda Mengarah Betawi Oke Ya Coba dong Sebenernya seru sih Kalau misalnya Showroom itu bisa Collab gitu Atau misalnya Ada Penonton yang bisa Turut bersuara Bersama saya Gitu Cuma Ini ternyata Ya Cuma bisa Di komen Di komen Aja Jadi Apa ya Cerita dong Cerita 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 apa Live Live Instagram Aja Aku tuh Kenapa Entah kenapa Sudah punya Fasilitas Di Instagram Untuk Live Untuk Bikin Q&A Tapi belum Aku gunakan Setelah Sebulan Lebih Ngelek 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 Woy Apaan Sih Sebel Woy Tau gak sih Showroom Aku tuh lagi Pengen Ngoceh Ngoceh Kenapa Lu harus Ngelek Sih Gazelebut Biasanya Kasih Disko Jadi Ngelek Iya Oke Oke Curhat 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 Bahas Mental Health Coba Aku pun Sebenarnya Sarjana Psikologi Yang Sudah Lama Tidak Membahas Topik Topik Tentang Psikologi Yeay Dapet Disko Gani Putro Semoga Setelah Ini Ngelek Lagi Ya Tapi Kota Masih 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 Tadi kan Wifi Terus Gue matiin Wifinya Semoga Masih Ada Wow Ternyata Sudah ada Gift Dari Aditya Kayak Triko Ke Bagas Thank Thank you Kan Nang S22 Koal Insomnia Kadamai Thank you Ya Ngelek 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 Halo 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 Udah Bener Bener Belom Sudah Bener Belom Sedih Banget Bikin Podcast Tentang Psikologi Coba Aja Dulu Nonton Posesif Kurang Lebih Sudah Mewakili Beberapa Tempat Tentang Psikologi Oke Ada yang Nanya Tentang Kalau lagi skripsi Kesehatan mentalnya Keganggu Nggak Kalau lagi skripsi Kesehatan mentalnya Terganggu Nggak Menurutku Skripsi itu Adalah Hal normal Yang Ditugaskan Kepada manusia Tingkat akhir Untuk Mengerjakan Sebuah Sebuah Karya Tulis Ilmiah Yang dilakukan Sendiri Jadi Menurutku Itu bukan Hal Yang Bisa Membuat Kesehatan mental Terganggu Menjadi Tidak Baik Maksudnya Kalau Untuk Masalah Stress Atau Apa Namanya Stress Cemas Atau Takut Nggak Selesai Atau Takut Apa Namanya Tidak Apa Namanya Aduh Apa Namanya Gue Baca Komen Jadi Ketawa Yalah Takut Tidak Selesai Takut Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Pembimbing Gitu Mungkin Iya Cuma Kalau Untuk Apa Ya Memengaruhi Kesehatan mental Atau Yang Jadi Ekstrim Kayak Depresi Lah Atau Apa Ya Kesehatan Apa Penyakit mental Lainnya Menurut Aku Enggak Kecuali Kecuali Misalnya Pernah Pernah Ada Trauma Di Masa Lalunya Masalah Trash Isu Atau Penolakan Gitu Terus Di Saat Dia Ingin Menyusun Skripsinya Ditolak Terus Misalnya Pembimbingnya Galak Banget Terus Di rumahnya Dimarahin Lagi Sama Orang Tuanya Terus Teman Temannya Malah Kaga Ada Yang Bantu Ngecengin Doang Terus Pokoknya Masalahnya Sekomplikated Itu Mungkin Bisa Ya Coba Menurutku Kalau Untuk Mengerakan Skripsi Paling Untuk Kita-kita Ini Ya Stress Stress Aja Sih Karena Biasanya Kalau Aku Pribadi Pengalaman Pribadi Biasanya Tugas Kuliah Itu Memang Seringnya Di Kerjakan Secara Kelompok Gitu Kan Untuk Makalah Atau Miniskripsi Penelitian Apapun Biasanya Kelompok Barulah Kaget Di Pas Semester 7 8 Itu Udah Mulai Individual Banget Jadi Kalaupun Kita Mau Diskusi Sama Teman Tentang Skripsi Mereka Pun Sebenarnya Punya Kesibukan Sendiri Untuk Mengerahkan Pikirannya Untuk Skripsinya Sendiri Jadi Itu Kadangnya Bikin Stress Karena Benar Single Fighter Gitu Kalo Mau Diskusi Sama Teman Pun Mereka Juga Single Fighter Banget Gitu Semoga Bisa Mendapatkan Pembimbing Yang Bagus Dan Bisa Apa ya Bekerja sama Dengan Baik Oke Cara Mengatasi Biar Tidak Stress Banget Aku Terskripsi Berapa Tahun Yang Lalu Dua Tahun Yang Lalu Udah Lame Juga Sumpah Tips Dari Aku Aduh Bingung Juga Bingung Juga Oke Ada yang Bilang Daripada Bahas Stress Mending Bahas Motivasinya Ya Jadi Apa Namanya Bener Sih Kalau Aku Waktu Itu Memang Punya Planning Untuk Lulus Tepat Waktu Gitu Kan Jadi Jadi Waktu Itu Kan Udah Mulai Nyusun Skripsi Mata Kuliah Skripsi Itu Dari Awal Tahun Nah Waktu Itu Adalah Pilihan Sidangnya Di Bulan Antara April Eh Lupa Pokoknya Tiga Periode Dah Mei Juni Juli Atau April Juni Juli Gitu Nah Pokoknya Aku Udah Ngejar Tuh Pokoknya Maksimal Juli Gue Harus Sudah Sidang Gitu Kan Jadi Itu Motivasi Bahwa Motivasi Terbesar Aku Adalah Gini Aku Pengen Tepat Waktu Supaya Gue Kaga Bayar Lagi Semester Berikutnya Gitu Jadi Itu Motivasi Terbesar Itu yang Menggerakkan Saya Untuk Yuk Bisa Ayo Gitu Kelarkan Beb Nanti Lo keluar Duit Lagi Beb Kalau Lo Nggak Kelar Gitu Jadi Jadi Ya Harus Dibikin Target Dan Motivasi Sebenernya Jadi Aku Tipe Yang Ngeluh Ngeluh Tapi Ngerjain Gitu Kayak Capek Aduh Aduh Gimana Nek Tapi Gue Ngerjain Kayak Gitu Kan Dan Aku Juga Tipe Yang Maju Terus Pantang Mundur Jadi Di saat Apa namanya Aku udah yakin Dengan satu topik Aku udah disetujuin juga Yaudah Aku Maju aja Terus Beb Satu Masih ada Revisi Yaudah Tapi Aku mau Lanjutin aja Beb Dua Dulu Beb Tiga Lanjut 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 Gak Gampang Ngepengaruh Dengan Apa Ya Ada Banyak Banyak Temen Temen Kui Yang Misalnya Dia udah Temanya A Nih Terus Di Tengah Jalan Banyak Godaan Ini Pengen ganti Pengen ganti Subjeknya Ini Variable Jadi Diubah Ini Itu Bikin lama Gitu Muter 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 Ujung Ujungnya Balik lagi Yang pertama Gitu Mending Kalo Dari Al Yakin Satu Tujuan Maju Terus Pantang Mondor Gitu Dulu Aku Ngerjainnya Sistemnya Ketika Bab Satunya Sudah Cukup Rampung Cukup Sudah Tergambarkan Dengan Baik Walaupun Belum Sempurna Gitu Masih Ada Yang Harus Direvisi Memang Aku Maju Aja Terus Cecil Teorinya Teori Itu Paling Ya Udah Search Search Teru Teorinya Bab Dua Gitu Kan Bab Tiga Metode Pelitian Yang Udah Pasti Pasti Aja Dulu Masukin Gitu Kan Maju Aja Terus Nanti Ada Yang Kurang Kurang Baru Tambahin Kayak Yang Lebih Beto Disuruh Ganti Judul Pas Udah Bab Tiga Iya Kadang 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 Pembimbing Lucu Dia Membimbing Tapi Karena Yang Dibimbing Banyak Dia Pun Suka Lupa Dengan Progres 100% Progres Anak Bimbing Tapi Aku Cukup Beruntung Waktu Skripsi Karena Punya Dosen Pembimbing Yang Sangat Kooperatif Dan Menyerahkan Apapun Itu Kepada Aku Sebagai Peneliti Utamanya Jadi Dia Memang Cuma Supervisor Aja Mantau Tapi Selebihnya Yaudah Karena Aku yang Meneliti Yaudah Aku yang Bisa Mengendalikan Apa yang Ingin aku Kerjakan Gitu Jadi Cukup Enak Misalnya Yaudah Aku bilang Aku mau lanjut Dulu deh Mas Nanti Revisi Bab Satunya Yaudah Santai Kayak Gitu Asik Betul Jadi Memang Kadang Hoki-hokian Juga Hoki-hokian 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 namanya siatwt di reply sanju apaan deh apaan deh apaan deh mari kita lihat harus cepat baby bentar kita lihat twitterku di reply sanju mana cahela aduh aduh ah rame banget sumpah oke lini masa ternyata dipisah oke maaf nah udah gue hapus lah besok gue mau hapus tweet rame banget dah rame but rame but rame but rame but oke back to script hehehe back to script selesai selesai berapa tahun sama sanju seumuran beda 3 bulan ya abel menghijun iya 3 bulan aku lebih tua susahnya di psikologi menurut kbb apa susahnya di psikologi menurut kbb apa susahnya hmm hmm bentar ya saya mengingat dulu memori memori saya kuliah hehehe soalnya kalo misalnya ditanya sekarang susahnya apa kagak susah gue udah lulus dengan baik kagak susah kalo sekarang kalo dulu mungkin saya cukup mati-patian ya untuk susahnya itu adalah menurutku hmm tugasnya tuh cukup banyak gitu loh ya entah sih ya kuliahnya juga memang tugasnya banyak sih hape dah kucak juga hehehe ya tugasnya cukup banyak jadi dia tuh gak cuma teori aja teorinya tuh banyak banget bukunya tebel dan kebanyakan bukunya itu berbahasa inggris teori dasarnya sudah sangat banyak alirannya juga cukup banyak abis itu juga selain dan teori ada prakteknya juga abis itu juga susahnya lagi tuh kadang karena sudah dicap sebagai anak psikologi tuh banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari luar itu untuk apa namanya tuh apa apa namanya hehehe buat apa aduh kalau psikologi tuh berarti bisa baca orang ya kayak gitu yang gue harus jawab apa nih gitu apa yang gue bisa baca dari orang emang emangnya orang ini apa orang tuh ada tulisannya ya kagak kan ini kenapa gue jadi petawi begini dah oh cek ya kan yang kayak gitu terus hehehe asal tugasnya gak angka berdijit-dijit ya oh jangan salah psikologi juga main angkanya lumayan susah ya apalagi ketika kita ada emm membuat alat psikologi terus juga praktek untuk mengadministrasikan alat psikologi itu ya cukup sangat kudu intens dengan yang namanya angka-angka juga gitu jadi jangan jangan berpikir kalau saya itu tidak menemukan angka-angka gitu dah oke btw aku masih stress di matkul eksperimen wah kenapa kenapa waktu itu aku eksperimennya cukup menyenangkan gak tau ya aku tuh entah beruntung atau atau gimana ya cuma cuma ya setiap ada proyek-proyek apapun tuh ya kalau misalnya ngajuin proposal mau waktu itu eksperimennya kan eksperimennya tuh harus bikin proposal dulu nih saya membuat eksperimen tentang ini waktu itu kelompok aku tuh bener-bener langsung lampu hijau gitu loh dari awal yang wah mantap gitu abis itu bikin training juga proposal dari awal udah langsung di okein gitu jadi aku entah kenapa beruntung sekali selalu mendapatkan teman-teman yang kooperatif dosen yang baik hati juga jadi ah oke mantap jiwa lah eksperimen tuh seru banget karena apa ya banyak aku sebenernya lebih suka training sih cuma eksperimen itu serunya adalah adalah mempersiapkannya sih ide brainstorming persiapannya terus nyapin ruangannya nyari partisipannya bikin materinya gitu-gitunya yang seru menurutku pernah jenuh karena kuliah enggak kak aku pribadi itu emang anaknya tuh selalu rajin belajar dan berlatih keras banget hahaha bodo amat Beb jadi jujur aku tuh sesuka itu sesuka itu berada di lingkungan akademis ya jaman-jaman sekolah SD, SMP, SMA SMA kagak dihitung sih iya SD, SMP gitu aku tuh kalo ke sekolah memang senang memang senang belajar kalo kuliah pernah jenuh enggak jujur aku nikmatin banget sumpah karena entah kenapa kalo kuliah itu setiap kelasnya punya insight yang berbeda-beda gitu kadang aku bisa mendapatkan hal yang unik dan menarik di setiap pertemuannya gitu dan menurut aku sayang banget untuk dilewatkan bahkan aku tuh kalo misalnya emang ada bentrok kegiatan sama ada bentrok sama kegiatan itu suka sedih gitu kenapa gue harus bolos kayak gitu iya tapi pernah sih waktu semester kayaknya aku mulai rada-rada jenuh itu di semester 6 kayaknya di 6 itu ada di 6 itu mulai aku ngerasa udah lah gak usah kelas lagi gitu ada 1-2 kali doang gitu kenapa ya waktu itu aku juga bingung sih lupa tapi aku ingat pernah pernah begitu gitu pernah ah kayaknya kurang asik nih hari ini gitu udah lah bolos aja dulu gitu gitu waktu itu menyesal pernah titip absen enggak enggak aku gak pernah jadi kalaupun izin kegiatan dulu yaudah jadi bolos aja jatohnya di kampus lu batas bolos berapa kali tiga kali doang yeay dan dengan batas absen tiga kali itu aku gak pernah kena cekal ya aku gak pernah kena cekal walaupun aku tuh sangat sibuk banget gitu kan waktu itu gak ya betul gak pernah pokoknya gak pernah lebih dari tiga kali oh iya waktu semester 6 itu kayaknya hampir semua matkul yang aku habisin absennya sampe tiga-tiganya hahaha kocok mungkin karena aku kuliahnya daring jadi aku jenuh iya sih itu juga yang menurut aku dari tadi kan aku bilang ya selama kuliah tuh aku sering mendapatkan keberuntungan gitu dan menurutku juga kuliah tatap muka itu salah satu keberuntungan yang aku hadapi gitu kan karena yaudah aku dari awal kuliah sampe aku lulus itu tatap muka sampe wisuda pun bisa sesuai dengan wisuda yang seperti biasanya pada masa itu gitu kan dan temen-temen seangkatanku yang temenku yang kuyang yang temen-temen seangkatan aku yang temen-temen seangkatan aku yang skripsinya agak ketunda sedikit bahkan cuma beda satu semester pun dia udah kena wisuda yang online gitu loh jadi bahkan sidangnya temen sahabatku banget itu sidangnya aja online gitu kan jadi memang beda dan aku merasa beruntung sekali aku cuman aku juga gak bisa ngebayangin ya kalo misalnya sekarang aku itu kuliahnya online gimana ya apakah aku akan survive dan akan sesenang pada masa aku kuliah gitu soalnya ya gimana ya kalo kita datang ke kampus kita masuk ke kelas itu memang vibesnya udah ya gue ke kelas ini gue belajar handphone taruh dulu pokoknya berikan atensi sepenuhnya pada dosen gitu kan nah kalo misalnya kuliah online entahlah ya walaupun kita udah oke nih kita mau kelas nih perhatiin laptop pasti tapi tetep aja ada distractionnya gitu loh iya gak sih aku pernah sih ikut kelas 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 nulis waktu itu tapi kalo aku sih emang cukup fokus ya kalo emang konteks sekelas apalagi udah bayar gitu ah gue udah bayar masa gue gak perhatiin nih kelas kayak gitu kecuali kalo beda lagi kalo misalnya belajarnya dari di youtube gitu yang istilahnya gratisan gitu kadang masih bisa santai yaudah ya abis nonton setengahnya yaudah post dulu dah ngapain lu ngapain lu eh nonton lagi gitu beda sama yang memang live yang emang gurunya bener-bener ngomong langsung gak tau belum kuliah awal masuk kuliah itu gimana sih Kak Beb awal masuk kuliah ya awal masuk kuliah apanya dulu nih yang gimana awal masuk kuliah kalo di kampus aku kan banyak tuh ya anak-anak kalo abis ospek itu di pertemuan pertama tuh masih santuy gitu ya nah tapi kalo di kampus aku bahkan di pertemuan pertamanya aja kadang udah dikasih tugas gue juga bingung ini kampusnya yang kerajinan tapi gimana sih cuma ya seneng aja gitu jadi itu yang membuat kita itu tidak ingin melewatkan satu pertemuan sekalipun karena akan merugi gitu ya kan jadi kalo awal-awal kuliah itu menurutku masih proses adaptasi gitu karena kan ilmunya juga masih basic tuh misalnya kalo psikologi ya basicnya ya psikologi umum gitu psikologi tuh apes sih gitu kita tuh bahas apes sih sebenernya lu kira-kira kuliah kedepannya bakal ada mata kuliah apa aja sih gitu kan itu udah semester-semester awal tuh biasanya kayak gitu jadwal milih sendiri beb kampusku iya kecuali semester pertama doang semester pertama udah dipaketin gitu jadi udah ya udah udah tinggal masuk kelasnya aja tapi semester 2 sampai seterusnya milih sendiri KRS-an gitu yang misalnya kayak kalian gitu lah kayak kalian kalo lagi rebutan tiket nonton live di tether jiketik 48 itu gitu kan misalnya yuk dibuka jam 12 siang gitu udah nentuin udah janjian lu tuh sama temen eh gue mau sesi ini sesi ini sesi ini gitu kan jam 12 langsung submit klik gitu bisa kadang berhasil semua kadang ada yang merah teknolog harus cari kelas lain pas cari kelas lain jadwal bentrok harus diubah lagi wadaw seru sih hahaha terus juga waktu itu pernah semester semester 4 DKI nya yang rada-rada zong gitu jadi aku gak janji eh janjian tapi aku gagal gitu gagal barengan gitu jadi akhirnya aku harus milih kelas lain yang aku gak tau tuh siapa aja waktu itu yang sekelas sama aku temen-temennya gitu kayak gitu nah waktu semester 4 itu aku di minggu pertama itu kalau gak salah lagi ke Jepang jadi aku harus bolos di minggu pertama dimana minggu pertama itu adalah pertemuan paling krusial yang kita tuh diharuskan untuk biasanya membentuk kelompok untuk ya ya gimana sih pokoknya perteman pertama itu penting gitu kan nah itu aku gak masuk tuh satu minggu full gak masuk dan aku gak tau temenku siapa aja yang sekelas gitu jadi jadi aku cuma nunggu di invite di grup terus kalau ada yang bikin kelompok gua jadinya tersisaan kayak gitu tapi seru sih jadinya kayak aku gak sama dia lagi dia lagi gitu jadi semester 4 aku lebih banyak explore teman juga dan oh iya ternyata sekelompok sama ini seru juga ya kayak gitu pertemuan pertama tuh penting asik iya sih quotes of the day banget tuh pertemuan pertama tuh penting yang sangat universal ya aku udah ngeoceh berapa jam guys aku gak mau lama-lama hahaha matkul apa yang paling disuka kalo ditanya matkul yang paling aku suka itu adalah pertama adalah kayaknya udah pernah dibahas di possessive gak sih gua jawab apa ya untuk possessive suka gini tau kadang manusia tuh aku waktu shooting possessive sekitar 2019 episode 1 mungkin aku jawabannya beda sama sekarang hahaha di possessive gua jawab apa ya hmm aku suka mata kuliah pelatihan 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 adalah training training adalah training pelatihan nah pelatihan itu apa ya seru karena teorinya asik terus juga bikin training jadi trainer mikirin ee materi training bikin modul nyiapin dekorasi kelasnya cari partisipannya eh seru banget sumpah training tuh aku kan memang istilahnya senang gitu kerja-kerja berpikir kreatif nah di training itu selain ngelatih kita ngomong ngelatih ngide juga ya itu kreatifitasnya juga penting banget asik bud oke matkul psikometri stress gak kak? iya aku gak suka sih jujur aku gak suka psikometri kalo ditanya sekarang apa itu apapun yang lo tanyain tentang psikometri tapi kayaknya gue juga kagak tau aku gak suka susah tapi gitu tapi dapetnya kuantitatif terus ya ujung-ujungnya paskripsi harus buka lagi tentang psikometri hehehe ya Allah tapi gak tau nih rezekiku kayaknya bukan ke arah human research deh oke bentar ya bentar ya begitulah oke apa lagi apa lagi apa lagi apa lagi arah mana tuh rezekinya hehehe ada deh ntar ya kalo sudah first day kita 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 spill kita spill baby first day nya di bidang apa nih kerjanya hahaha wow ada disco dari ka julian julian007 thank you so much thank you so much gift dari banyak natalia ayu al blue rose editi hmm caca kak mici mici sampe lagi wuuu disko lagi kak mici mici thank you so much yehey ini kayaknya banyak anak-anak remaja yang bertanya tentang kuliah ya hehehe metode belajar kakak kayak gimana aku tuh metodenya cukup unik asik yang sebenernya juga kalo kalian tanya ke aku apa ya belum tentu bisa dicontoh juga ya metode belajar aku adalah ntar gua lupa gua kapan ternyata belajar hahaha kocak banget apa anda ya Allah hahaha itu gak suka eh bentar pencet halo oke udah ya oke jadi metode belajar aku itu adalah hehehe metode apa sih ngulang mulu metode belajar aku itu adalah aku gak suka apa namanya aku gak suka ngerangkum karena menurut aku ketika ngerangkum itu menurut aku buang waktu lu karena lu apa ya nulis tuh lama gitu lu lama jadi aku lebih suka coret-coret di bukunya di gadis-gadisin pensil abis itu aku juga sukanya adalah ya mencatatnya justru pas lagi di kelasnya sih wah kalo emang matkulnya hafalan aku rajin banget nyatet di kelas tapi kalo matkulnya lebih ke praktek atau gimana ya lebih suka garis-gadisin doang sih aku hmm hmm terus kalo masalah apa namanya masalah SKS atau enggak aku apa ya aku anaknya sebenernya jarang nyicil tugas duluan gitu tapi karena emang kepentok waktu dan kesibukan waktu itu jadi memang mau gak mau ya harus mepet-mepet gitu karena emang sibuk emang sibuk gitu istilahnya lu emang baru bisa kerjain di malam hari gitu kalaupun aku lagi gak sibuk ya pasti ada tugas lain gitu loh yang emang jadinya mepet jadi menurut aku aku juga jadi terbiasa untuk mengerjakan hal-hal yang mepet-mepet gitu tapi kalo dibilang suka apa namanya apa sih bahasa itunya kok gue mikirnya reinkarnasi apa sih yang suka nunda pekerjaan aku juga termasuk yang sebenernya rada-rada suka menunda pekerjaan gitu karena otak gue belum on fire gitu ketika deadline-nya belum di depan mata hehehe cuma ya jangan ditiru sih sebenernya cuma ya kalo aku pribadi survive-survive aja cross oh ya prokrastinasi betul hmm iya aku kangen banget belajar hehehe kangen tulia kangen belajar sumpah aku kalo bisa kuliah sumber hidup sumber hidup wah kuliah udah kagak usah kerja hehehe tapi kan gak mungkin kayak hidup akan terus berjalan di usia-usia tertentu kita harus berkembang sesuai dengan usia perkembangannya tiba-tiba daftar S2 amin aduh tergantung rezekinya aja ya karena kalo S1 dingin sih aku waktu S1 tuh memang istilahnya wajib banget gitu menyisihkan rejeki untuk aku S1 gitu tapi ketika sekarang S2 tuh tidak seambis itu untuk menyisihkan rejeki jadi karena sudah banyak hal-hal lain yang dibutuhkan gitu kan ah Allah hidup hidup belajar sih aku tuh suka suasana di tempat sekolahan kuliahan gitu loh suka suka interaksinya bukan cuma belajar ya karena interaksi dengan manusia-manusia lainnya mahasiswa dosen apapun itu tuh lebih menarik gitu dibandingkan si pelajarannya sendiri gitu begitu begitu cocok deh jadi dosen muda tapi aku gak sih eh gak tau ya ya gak tau cuma kalo aku pribadi yang merasa aku bukan tipe yang bisa mengajarkan orang kayaknya cuma mungkin kalo udah kecemplung juga bisa-bisa aja cuma kalo aku liat-liat aja sekarang KB Bukales Bukales apa kalian mau aku ajarin apa emang ini kak banget Bukales hahaha kocak 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 alas kehidupan matematika ajarin aku psikologi ide bagus buka les private les apaan sih sumpah gua ngajar apa gua yang menurut gua cukup expert itu ya dunia peradilan gua cukup expert nih kalo psikologi ya kalo psikologi ya kalo untuk rana-rana S1 gitu oke cuma kalo untuk yang sangat-sangat pengaplikasi yang di kehidupan nyata itu ya kita harus sama-sama belajar aja gitu gurunya kak baby bawaan yang ak mulu tapi aku kalo misalnya emang konteksnya serius aku gak akan jadi orang yang kocak gitu sih pasti tetap serius tapi aku santai gak yang waktu aku jadi asdus santai gitu loh emang aku feelnya menganggep si junior tuh kayak temen aja gitu kayak ya lo mau nanya apa kita sama-sama belajar gitu nanti yang les para admin men bisa hahaha aduh ya Allah simulasi kayak zoom sama anak showroom mengajar ikro boleh boleh ikro bisa gua ajarin sini hahaha kocak emang emang aku tuh ini ya jujur ya apa sih gua juga bingung di showroom doang gua dibilang kocak aneh dah emang hahaha emang selalu kocak itu gua ada udah ngantuk hmm jam sebelas udah nah jam sebelas aku mau ngambil psikologi tapi aku gak mau kuliah hmm menurut aku hmm hmm jatuhnya sih jatuhnya sih kamu kalau misalnya gak mau kuliah tapi ingin belajar psikologi itu itu ya ikut seminar-seminar urbinar-rubinar atau pelatihan-pelatihan psikologi gitu sih tapi ya entah ya itu kalau misalnya memang mau serius kuliah di bidang lain terus mau belajar psikologi oke cuma kalau emang pengen minat fokus utamanya psikologi sayang sih kalau ngambil kuliah tuh ben udah ngantuk lah aku udah gak jarang bergadang sumpah dah jarang bergadang sumpah aku sekarang tuh tidurnya sangat anak baik banget jam 12 tuh maksimal kakak tuh ketawa si bikin gemes hahaha kocak hmm 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 kuliah filsafat aja oh kamu filsafat ya yaudah buka webinar ayo apa ya webinarnya itu apa apa yang bisa saya sampaikan sebagai sarjana kayak yang aku udah pernah bilang juga di showroom deh kalau gak salah rata-rata webinar psikologi itu yang jadi narasumbernya atau yang ngasih materinya itu ya psikolog-psikolog yang sudah profesi S2 gitu loh jarang yang S-Pesi-S-Pesi ini berbicara minum kopi biar jam tidur rusak ayo wah bener-bener kocak aku di rumah tuh jarang ngopi ya ngopi itu emang kalau lagi di luar di kantor kegiatan beli kopi tuh enak gitu kayak vibesnya lebih enak di luar tapi kalau di rumah jarang pentingnya psikologi untuk pendidikan usia di ini seru sih seru hahaha waktu itu kalau di S1 itu ranahnya yang peminatan psikologi pendidikan kalau S2 mau ngambil jurusan manajemen enggak kak bep kalau aku pribadi kalau aku pribadi sebenarnya pengen ngambil psikolog profesi karena biar bisa praktek psikolog jadi psikolog gitu loh karena ya ya menurut aku itu adalah sebuah privilege dari orang yang sudah mengambil S1 psikologi gitu langgung aja lanjutin gitu cuma kalau misalnya kalau misalnya mau lintas jurusan pun kalau mau lintas jurusan pun aku jujur aku sangat tertarik tentang digital marketing tentang advertising kayak gitu karena menurut aku juga cukup cukup apa namanya berhimpitan juga sama psikologi gitu karena ya untuk marketing advertising tujuannya juga ke manusia gitu dan cukup apa ya butuh basic psikologi juga gitu untuk bisa memahami cara marketing or advertising kayak gitu backgroundnya bagus siapa yang foto aku doa dari hpku waktu itu aku update story pada banyak yang minta izin kaya Zinosef yang kabut lock screen aku kayak gitu kocak banget lebih milih sih kalau anak atau dewasa dewasa karena walaupun aku kadang suka berperilaku seperti anak kecil gitu tapi menurut aku aku lebih cocok untuk menghadapi orang-orang dewasa waduh Ria tadi gue ngomong apa sumpah gue aja lupa loh dua kalimat yang gue omongin sebelumnya itu apa gue udah ngomong apa aja seharian ini gimana ngomong gue Ria gue ngomong apa tadi aduh kocak bet kocak bet kocak bet psikolog mentalnya harus kuat gak sih kan menurut aku dulu aku sempat berpikir bahwa saat kita apa namanya saat aku sempat berpikir bahwa kita tuh harus kuat dan siap mental sendiri dulu sebelum menolong orang lain tapi menurutku kalau misalnya nunggu kuat dan siap juga gak akan bisa mulai-mulai jadi menurutku ya sambil kita membantu orang lain kita juga belajar untuk membantu kesehatan mental kita sendiri gitu ya tapi dibilang harus kuat atau enggak menurutku dengan belajar psikologi pun melatih untuk kita kuat secara mental gitu napas napas kayak orang kisip papi short term memory loss tapi memang memang aku tuh kadang short term short term banget gitu nape semenjak kuliah udah 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 jam 11 cuy udah jam 11 are you crying no gue lagi tengkur miring kupingnya ke gencat terus kayaknya hidungnya gak kenapa nape juga sih sarak aja ngomong mulu kocak oke yang belum aku sebutin belum oh karya juga kasih gift thank you ya sampai lagi nih nah udah udah oke kalau udah jam 11 kenapa ya Allah tuh kan udah serkan aku gak apa apa juga sih besok ada yang perlu disiapkan supaya gak pusing di pagi hari jadi jangan begadang begadang amat gitu oke oke kita bacain podium kita baca podium dulu saya tidak berharap apa namanya kocak live 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 ranking itu tuh avatar siapa shiny gede juga cuy oke nomor 13 ada karido 21 nomor 12 felix jordan lah eh bener kan oke bener nomor 11 kak raden nomor 10 kak etriko nomor 9 ada kanang sedua-dua 8 ada blueros terus 7 caca 6 rovig galaguer 5 yunan alam syabey bioshi nomor 4 ada kak roh yang masih loncat-loncat hi 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 terus 3 wede mantap banget 3 besar nih ariah morigano nomor 2 yang sudah memberikan saya tadi juga disco kak doni putro ye he setelah itu nomor 1 yang juga sudah kasih saya disco dan bintang-bintang kak julian nomor 7 ye thank you so much ya maaf ini iya awalnya ngoce-ngoce abis itu lumayan lah ya ada ada berbobot sedikit juga tentang kuliah skripsi dan stress kuliah psikologi gimana semoga ada manfaatnya kocak kocak kak udang kayaknya lay enggak adek apa tar ular bener-bener tuh di bawah ya Allah takut bet gue liat dah dah terima kasih terima kasih semuanya semoga bisa bertemu lain waktu yee muah